Intro Ketaki Apa cikgu nak ni Awak cuba keluarkan Pencil warna Ada Ok Tiga color macam ni Tiga color yang macam ni Hitam Coklat Orang Hitam Hitam Itu lagi tadi Hitam Warna apa cikgu Tak berapa dengar lah cikgu Tak berapa dengar Ok Warna hitam 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 Coklat Coklat Orang Takkan kalau awak tak ada Pencil warna Krayon tak apa Siapa yang tak ada Pencil warna Krayon Kalau tak ada Pencil warna Tak ada crayon Water Water color pun tak apa Dah Hitam Coklat Orang Itu yang pertama Yang kedua Set yang kedua Hijau Tua Hijau Hijau muda Kalau ada Kuning Ok Tiga Dan yang satu Satu lagi set Purple Purple Biru gelap Biru muda Ok Cikgu boleh ulang balik semula Ulang balik Ok Cikgu ulang balik Ok yang pertama tadi Hitam Coklat Orange Hitam Coklat Orange Ketiga Yang kedua Hijau tua Hijau muda Kuning Lepas Yang Nombor dua Itu Yang Itu Warna biru Hijau Yang ini Ini biru Yang ketiga Baru biru Yang tiga ni Purple Nombor dua Itu ulang balik semula Hijau Gelap Hijau tua Hijau muda Kuning Yang ketiga Purple Yang nombor satu Yang nombor dua Itu Yang warna Nombor satu Yang apa tu Ok takde satu dua Tengok Tengok dulu Jan Sekejap 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 tengok Ok tak apa Ok pelan-pelan Tak apa Ok hari ni Apa yang kita nak buat Ialah Saya Kita nak cuba Buat Satu Menggunakan Tiga Warna Tiga Warna Tiga warna Kalau awak ada Kertas Awak buat Cikgu ni Cikgu dah siap Buat-buat dah Cikgu punya Bingkai frame ni Kalau tak ada Kertas Awak buat Ambil Pemaris Ok Saya buat Satu Line Macam ni Ok Ok Satu Petak Saya ambil Yang Tiga warna Hitam Ok hitam Tulis Hitam ke Cikgu Haa Awak tak Saya nak Tunjuk awak Coklat Orange Kena ikut ke Ok Tak pun nak ikut Boleh ikut Ok Tutup mic lah Sebab Dia tutup mic ni Harus pun tutup mic Ok Sekarang ni Kita nak Kita nak Baktun daripada Warna yang Gelap Warna yang Gelap Pergi ke Warna yang Cerah Warna yang Gelap Kita Colourkan Cikgu Saya tak Tengok Cikgu Apa tak Tengok Tengok Ok Cikgu Tak berapa Dengarlah Cikgu Tolong tutup mic Boleh tak Sebab Selagi awak Buka mic Awak takkan Dengar Tentunya lain Ok Dengar tak Ok Kita Kita Kuala kan Yang hitam Kita Kuala hitam Kuala ni Masa untuk Melihat dan Dengar dulu Hitam Dan Kita gunakan Tangan kita ni Hitam yang kedua ni Kita lahankan Sikit tone dia Jangan tekan Kuat-kuat Jangan tekan Kuat-kuat Ok Sekarang kita dah Beza Warna hitam tadi Ada satu hitam Yang gelap Ada hitam Yang Agak Pelahan Itu Untuk Warna hitam Kala kita ambil Campuran Untuk coklat Coklat Kita Tindihkan Di atas Hitam tadi Kita tindihkan Di atas hitam Dan Kita bawa keluar Coklat tu Coklat tu Di bahagian Luar Kawasan Tindih tadi Ok Awak tengok Di bahagian yang Bergabung dengan Hitam tu Dia akan Jadi macam Toner tu Dia bercampur Haa Bercampur Ok Awak tengok Dan Di bahagian yang coklat ni Awak warnakan Yang coklat Dan Di luar sikit tu Awak Pelahankan Pelahankan Haa Kita pelahankan Sekarang kita Ada beza Tone dia Ok Satu tun yang Coklat sahaja Satu tun coklat Yang bercampur Dengan hitam Yang pelahan Tadi Ok Satu lagi tun ni Coklat tercampur Dengan hitam Yang gelap Tercampurkan Ok Dapat Ok Sekarang ni Kita tengok Ok Warna coklat tu Dah jadi Dominant Dah jadi Banyak Ok Sekarang ni Gunakan warna yang ketiga Itu warna orange Tindihkan warna orange Tadi Di atas warna coklat Tadi Yang pelahan tu Kita tindihkan Cikgu kena buat ke Tengok dulu Kita boleh buat Ok Baru kita Colourkan Dan Yang belah Pelahankan yang Ujung Yang tengah kita Orangkan Dan kita akan dapat Toner tu Kita tengah Nampak Warna tu Daripada gelap Ke cerah Sampailah ke Warna orange Ok Itu untuk Yang pertama Yang kedua Kita ambil yang kedua Ok Ni satu Ni dua Kita nak ambil warna Apa Hijau Kita ambil yang ni Bila Hijau Hijau Gelap Hijau tua Hijau muda Kuning Kalau awak ada crayon Awak boleh guna crayon Awak gunakan teknik Blending Untuk crayon Kalau awak ada crayon lah Ok Mula kita buat warna yang Ingat Gelap Baru cerah Ok Hijau tua dulu Colourkan hijau tua Colourkan Ok Colourkan hijau tua Hijau tua Colourkan Itu yang Ni kita perlahan sikit Di ujung-hujung tu Kita perlahankan Kita Jangan beri tekanan Yang kuat Tangan kita tu Jangan Tukar Kita perlahan Supaya dia tak kuat Haa Kita control dia Tapi yang Yang tempat gelap ni Kita tekan dengan kuat Tekan dengan kuat Tekan dengan kuat Haa Ni kita gelap lagi Gelap lagi Gelap Ok Nampak So Dia Bila warna tu Ada dua tone Satu warna yang gelap Satu warna yang Cerah Bukan cerah Maksudnya Kita gunakan tangan kita ni Untuk control dia punya Warna tu Supaya tak Legap Tak gelap Ok Kemudian Ambil warna yang kedua Warna yang cerah sikit Iaitu warna apa ni Hijau muda Hijau yang lebih Muda Ok Hijau yang muda Kita Tindihkan di atas hijau Hijau yang tua Tadi Kan Kita tindihkan Haa Tindih dah tak ada Bagi dia Bertindih dengan Kuatan Dan Bawa keluar sikit Haa Bawa keluar sikit Supaya Hijau tu Nampak ada Beza tone dia Ok Nampak Ok Nampak Dan Dan terakhir Kita ambil Warna yang Paling cerah tu Kita ambil kuning lah Kuning Tindih di atas hijau Yang lembut tadi Haa Tindih di atas hijau Lembut tadi Tindih Dan Kita keluarkan Ok 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 Dapat dah Ok Kita boleh lah Kita boleh dah Nak Contour ni Tambah lagi sikit Pada gelap Ok Sekarang ni Awak nampak Dia beza kan Beza warna dia Apada warna gelap Nampak Cerah Itu warna yang kedua Kita buat warna yang ketiga pula Warna yang ketiga Warna apa Kita ambil tadi Haa Purple lah Purple pun boleh Warna purple ni Lebih purple yang lebih gelap Tapi cikgu takde purple gelap Purple lah Ok Ini purple Warna apa ni Carilah Kalau ada warna purple Cikgu ni warna mulberry Cikgu sini dia bukan warna purple Warna Mulberry Lebih kurang lah Ok Purple kan Nampak Awak nampak macam purple kan Cikgu boleh tak segunin ini ke Boleh boleh Saya harap dia dekat-dekat Warna purple pun boleh Haa Lebih kurang lah Yang penting dia gelap Dia bila Cikgu kalau guna crayon boleh tak Boleh boleh Siapa Kalau ada besi Kena boleh gunakan crayon Eh cuma cikgu nak tengok Tentang warna je Awak guna medium apa Tak kisah Eh Ok Sekarang purple tu Awak Lukis Dan awak Di bahagian hujung tu Awak perlahankan Jangan tekan kot kuat Yang hujung tu Jangan tekan kot kuat Perlahan je Nampak Perlahan je Perlahan je Ok Yang hujung Yang arah gelap tu Tekan lagi kuat Supaya Purple tu lebih gelap Ok Kita kontrol Dah warna purple Tukar warna yang kedua Kita ambil warna Biru Ok Tindihkan warna biru Di atas Purple tadi Tindihkan 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 Biru tu Dan di luar ni Maka kita perlahankan Yang tu contoh Contoh kan Haa Ni contoh je Haa Ok tengok tu Ok Kalau tengok Dia ada blend Dia campur Berlindungan biru tu Dan Di bahagian hujung tadi Kita ambil Biru yang paling Pelahankan Muda Muda Biru muda Berbanding dengan Yang gelap tadi Dan kita Tindihkan di atas Biru yang Tun Syirah tadi Tindihkan Haa Ok Dapat dah Ok Ni adalah contoh Awak boleh Guna Apa-apa Warna pun Dengan syarat Tiga warna tu Berbeza Tun Haa Faham tak Saya tunjuk ni contoh je Saya tunjuk ni contoh Tiga warna Color scheme Untuk biru Satu Color scheme Untuk hijau Dan satu Color untuk Coklat Kan Awak boleh nak guna Warna merah Awak boleh Tapi merah Pasti ada merah gelap Merah yang perlahan Dan kita Mungkin campurkan Yang akhir sekali Dengan warna Orin dan sebagainya Ok Macam mana kita nak guna ni Ok Contoh kita nak cuba Melukis Katakan kita nak lukis Satu 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 pemandangan lah Apa Cukup idea Haa Yang menggunakan Tiga-tiga color ni Contohkan Yang ni kita nak lukis Warna awan Yang ni warna pokok Yang ni warna tanah Ok Katakan yang warna Chocolate orange ni Kita nak Warna tanah kan Tanah Tu warna pokok Batang pokok tu Dan hijau ni Kita nak lukis Haa Daun-daun pokok Daun Rumput Dan yang biru ni Lebih ke awan Haa Contoh So kita cuba buat Haa Cikgu nak buat Macam mana Kita ambil contoh lah Ok katakan ni Apa Ni Cikgu yang tu kena lukis ke Contoh juga Ni contoh cikgu buat Tapi awak nak lukis Kalau awak ada pencil Ada kan Awak boleh ikut sekali Tidur sekali lah Ikut sekali-sekali Ok Ok Pokok Pokok kat mana pokok Katakan pokok Pokok kat mana Pokok Ok Apa yang penting Sini kita tengah Kita nak ada Kuasa yang cerah Adalah kuasa yang Menerima cahaya matahari Kuasa yang gelap Adalah kuasa yang Kurang terima cahaya matahari Ataupun tak terima cahaya matahari Itu yang maksudnya Tu kalau kita nak lukis Kita letak matahari kat mana Kita letak matahari kat sini Haa ni matahari Haa tak payah lukis matahari Mertanya kat luar Kata ni cahaya matahari kat sini Cahaya kat sini Kita nak ada pokok Kita lukis pokok Haa kata lukis pokok Ni pokok Haa Kuat Katakan cikgu Ok Kuat Ok Ok lukis pokok Haa ni cikgu Ok macam awak ok lah Ok Ada pokok Ada pokok Awan macam semalam Kita lukis awan Ingat lah hari Selasa Kita buat awan kan Awan ni ada bentuk macam ni Kan Bentuk macam ni Nak kalak Kalau awan nak 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 buat macam tu pun boleh tak Ok sekarang ni Jom kita Gunakan Warna Tadi kan Katakan bawah ni rumput Rumput Ingat cahaya Cahaya terima daripada sini Daripada atas Penjuru ni Ini cahaya Ok So tempat yang paling belakang Mesti berwarna gelap Jauh gelap Kita buat Kita buat Warna gelap Hijau gelap Haa hijau Gelap Ok lah hijau gelap Ok Cikgu ni kurang mahir sikit Sebab pensil warna ni Jarang pakai pangkit pensil warna Ok tak apa Ok Lalu tu Kita buat tone sikit Kita perlahankan dia Perlahankan Macam yang kita buat yang Yang tadi ni Kita perlahankan dia Perlahankan dia Perlahan Dan Tempat yang gelap ni Kita gelapkan lagi Gelap 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 Sebab dia Jauh dalam bantuan hari Haa dan di atas Di atas Yang Ni kita Tindihkan dengan warna Hijau yang Perlahan Tindihkan Tindihkan hijau pelahan Tindihkan hijau pelahan Tindihkan Dan Di bahagian Hujung sekali Kita nak dekat Kena cahaya matahari Kita buat warna Kuning Warna kuning Haa Ok Bak So sekarang ni Awak ada Satu keadaan Rumput yang ada Tiga tone warna Rumput yang ada Tiga Tone warna Haa Ok Tu rumput kat depan Haa Sama kan rumput kat belakang tu Boleh buat lah Yang belakang tu kan Haa Kita buat Katakan Di sini Gelap Ikuti dengan hijau Buat nak Ok Nasah Sejauh Dan Cikgu tak sebab Laju-laju ni Kenapa Cikgu Kita nak kejar Masa Cikgu tak buat Detail-detail lah Kalau kita Cikgu nak buat Detail-detail ni Boleh tapi Cikgu cuma nak Kejar masa Cikgu buat contohnya Ok Katakan sebab Dia sana Dia cerah sikit lah Sebab dia Dekat dengan matahari Kat sana Ok Sini hijau tadi Ok Kita dah ada Rumput Ok Ok habis rumput Haa Yang ni juga kita boleh Praktik dekat mana Dekat pokok Haa Dekat Cikgu nak asah sikit Warna hijau Cikgu ni Haa Tak cikgu asah sikit Pencil tu Ok Ok Sama dengan daun Daun pokok Matahari kat sini Kita yang belakang ni Berwarna Hijau Ok Yang belakang ni Warna gelap Yang belakang ni Warna Gelap Haa Kita hendak Haa Daun tu Yang jauh daripada Matahari tu Warna Warna gelap Awak boleh Buat dakaran dulu Boleh Boleh buat dia punya Line Dia punya Border Border dulu Ok Ok Hijau Betul lah Dan awak boleh Masukkan tone Yang kedua Hijau gelap Hijau yang muda Macam tu lah Boleh campur Campurkan dia Boleh Blendkan dia Ok Ok Nanti kita Dekat line Last ni tu Kita finish Buat finishing dia Ok Dan ni atas Sekali Warna Kuning Kita blend Warna kuning Kita blend Dia warna Kuning Kuning kat sini lah Sebab dia pernah cahaya matahari Ok Contoh lah Dah tu Habis Saya simpan 2 3 colour ni Kita nak guna warna Yang atas Yang atas Yang atas 1 ni Apa dia Warna coklat Hitam Dengan Orange Ok So kita nak kalah apa Batang pokok lah Tanah tak tak lah Kan Batang pokok Kita ambil warna Yang jauh Daripada batang hari Daripada sana Kita warna gelap Warna gelap Hitam dulu Hitam dulu Tepi dah Jangan kalah semua hitam Tepi lah Tempat yang Tempat yang Jauh daripada matahari Ok Kita kalah Tepi Ok Kita buat hitam Hitam Boleh 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 Nak buat gambar lain pun boleh Ini cukup contoh je Macam mana kita nak gunakan Apa yang kita belajar tentang Gabungan tiga kalah tadi Dalam Satu lukisan Kalau awak boleh Ok katakan ini Warna hitam tadi Kalau tu Awak blankkan Warna yang kedua Warna Warna coklat Warna Coklat Ok Ambil warna coklat Awak blankkan Campurkan Dia efek dia Jadi macam Warna Macam krayon Haa Sebab tu Tak semestinya Pakai krayon je Kita boleh Efek ni Ini pakai Pencil warna pun Kita boleh Kita boleh buat Efek macam krayon Cuma ingat Kalau yang bagian Hujud-hujud ni Kita jangan tekan Kek kuat Kita pergi perlahan je Sebab kita nak Blend campur dengan Warna orange Nanti Ok Nanti kita Ok Cikgu nak Cunjuk contoh Bagaimana dia Bercampur je Kalau tu Ok Ok Sekali Kita balang Warna orange Nampak ni Cikgu risau tak nampak Nampak dah Warna tu Ok Kalau orange tu kuat Kita nak ambil Ambil jugular Ok Ini lokisan yang Yang cakap Landscape yang Yang mudah lah Yang cakap Tiada efek sangat Ok Ok Awan Ok habis Tiga kali ni Kita simpan Kita ambil Warna Tiga kali Ok Saya nak buat Selesaian tu Nak buat ceria Awal tu nak buat ceria So kita nak guna Tadi yang Yang nombor tiga tadi Purple Ok purple tu Kita anggap Kayu Yang Kayu yang Purple tu Macam betul Macam betul Ini lukisan je Tak apa Gambarannya Ok kita ambil Katakan warna purple ni Sebab dia jauh belakang tu Kita nak dia macam Macam Puncak Dia ujung tu Dia macam bukit sikit Kita nak nampak Efek dia macam Colour dia Ok Ok Kita bukit sikit dia apa-apa Sebab apa Sebab dia Tak nampak lah Tak mahu nampak macam Langit tu Purple semua kan Yang lembut sikit Purple yang lembut Sebab kita nak Kita nak campurkan Dengan warna biru Yang gelap Kita nak campurkan dia Dengan warna biru Yang Gelap Tapi kalau awak Ada Ingat yang kita Baca hari selesai tu Awan tu Kalau awak nak buat Awan tu ada warna putih Macam cikgu buat tadi Cikgu tinggalkan So jangan colour Awan tu Ok Yang lain ni Yang gunakan warna yang kedua Kita ambil warna Biru gelap Kita blend warna Biru gelap Awak kalau ada ketar kisar dengan colour Awak cuba buat kali Buat lah colour kan Tak sampai Ikut Ikut Sedap rasa Biru tu awak nak buat kat mana Nanti awak boleh blend dengan Wanda biru muda Tak apa Ok Ok Ni kita boleh blend Kepul ni Kita boleh campurkan Nampak efek dia Dan Gunakan biru muda Katakan kita Kita nak Awan tu dia Kita tak Tak mahu Kita nak ada warna putih Kita buat Lain siap lah Takut tu silap Aku tak lampak Contoh je Aku nak buat awan putih Ok Awan tu Kita tak mahu kacau Ok Kita nak awan Kita buat biru Ok Tepi dia buat dulu Ok Tercampur Ok Ok Lain si Kita tunjuk Botol colour Sikit Jangan nak buat Tengok blend lah Blend Ok Siap lah Kisah Cikgu Ok Ok Bila ada masa Colour Bagi dia lebih terang Lebih cantik Ok Maksudnya Maksudnya kita boleh Blend dia Yang matahari Yang matahari ni tak lukis Dekat luar Untuk kemasan yang terakhir Kita menggunakan Warna hitam Untuk membuat Semua Tapi kalau kita nak bagi Nampak cantik lah Lukisan kita ni Ok Ni petua dia lah Kalau ni peringkat Soal rendah lah Kita boleh gunakan Warna hitam ni Kita nak ikut Dia punya Line-line dia Contohnya Kita nak Katakan sini Kita nak buat ada Ada daun-daun kan Katakan ada rumput Kawan tu tak colour ke cikgu Kawan tu tak colour ke cikgu Kawan tu sahaja tinggal warna putih Ingat Hari selasa kita belajar Ada awan yang Tak semua awan berwarna biru kan Ada awan yang putih Cikgu tinggalkan Bagi ada macam Ada Kita boleh Terpulang lah Kita buat awan Macam tu Ok Ni sebenarnya Sebenarnya tak siap lagi Tapi Kita kena blend Betul-betul lagi Baru nampak cantik Baru dia nampak cantik Ok macam hijau ni pun Tak nampak cantik ni Dia kena blend betul Dia kena Kita kena Campurkan betul-betul Alhamdulillah Ok kalau kita guna colour kan Yang jenis Jenis Yang tebal-tebal tu Yang elok Tu Papercaster ke Stabilo ke Awak boleh tekan Dan boleh cantik Ok dia Efek dia boleh jadi Macam sama dengan krayon Ok kalau Awak nak bagi cantik lagi lah Ada kalau ada masa Buat lah macam cikgu Tak tempat lah Cikgu nak tunjuk berlain Nak apa ni Ok Awak boleh bagi cantik Baik macam daun ni kan Boleh bagi cantik lagi Blend macam yang kita Berlain tentang krayon Kita blend dia Bagi cantik Bagi ada tone Ok Kalau cikgu pun nak asah balik Tapi Ok macam kita kat warna hitam tadi Ialah Kita nak buat Tone Contohnya kita Kita nak buat Dengan lining dia Ok Ya ya Silakan Ok kita nak Lagi nampak macam Ada Pemisah lah Ok macam Pokok pun sama kita buat Ni kita ikutkan orang hitam Kalau awak ada Guna krayon Boleh pakai pen marker Masuk pen Cikgu yang tu kena lukis ke Yang mana Ni Contoh Kalau awak nak lukis Lukis lah Tak lukis pun tak dosa Ok Siapa yang nak belajar Ok lah Siapa yang tak Tengok je Tengok je Tengok je Tiada masalah Ha Tengok je Tengok je Tengok lah Tapi nak melukis Kena practice Nak pandai Kena practice Tengok je Tak pandai Ok Ok Siap contoh Katakan Buat burung lah Ada burung terbang Ok Siap lah Satu gambar pemandangan Ok Ha Ni contoh Terus Cikgu Kata cikgu Tak ada pembaris lah Cikgu ada Lain tepi ni Cikgu buat Cikgu ikut Lain tepi ni Cikgu baling Baling Ok Ada satu gigi ni Yang Teknik Seorang cikgu tu ajak Cikgu tengok Dalam youtube Dia gunakan Macam ni kak Cuma Kalau kita nak ada Efek cahaya Efek cahaya tu Efek cahaya Cahaya matahari Kita tak lokeh Gambar matahari Tapi kita nak ada Efek cahaya je Cikgu nak cari Pemadam je Ha Ok Dia gunakan Pemadam Ha Rubber 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 Ha Ha Cikgu ada cari Pemadam ni Mana pemadam Ha Ni boleh lah Pemadam ni Ha Kalau ada pembarik Oh dia jatuh Contohnya dia Dia dapat efek terangan Dia gunakan Pemadam Dari atas Dia tarik Wah Tarik 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 Bukan padam Bukan padam Cikgu nak buat macam Cahaya matahari Cahaya matahari Daripada Atas Ha Ha Nampak efek cahaya matahari Nampak tak Ok tu Hitam hitam tu Kita kena Sebab Kemadam kotuk Kemadam Ok sekarang ni Dia nampak macam apa Ada efek cahaya kan Ha Tuan mana tu Kita betul balik lah Tuan tadi Ok Ha Siap Cikgu boleh tahan Tanganlah nama cikgu Cik Ros Siap Satu Ok Faham tak ni So Dari tadi Kita buat Ha Kita baca tiga warna Tiga warna Kemudian Ni Ha Kita cuba Aplikasikan tiga warna ni Dalam Satu lukisan Gubahan fikiran Macam ni Ok kalau kita guna Watercolor Boleh lah Lagi tiga minit Kita tunjuk Boleh tak Lagi sikit eh Sikit eh Cikgu nak buka Kalau siapa yang Kalau kita ada guna Watercolor Contohnya cikgu ada Watercolor yang macam ni Saya tak guna Watercolor Saya guna Color je Apa bezanya Watercolor Watercolor ni Beza dia Dia lebih senang Kita nak campur kan Lebih Lebih Apa Lebih Tapi kena Control air Air tu kena Control Contohnya Dengar awak Dengar contoh Contoh Saya tunjuk kat Warna color ni Banyak color ni Ada 50 color ni Tadi kita ambil Warna hitam tu nak Warna hitam Ni warna hitam Kita tunjuk warna hitam Kalau kita nak Campur hitam 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 Setiap kali kita guna Watercolor Ok dengar Baik-baik Kita kena control air Lepas kita pakai Warna hitam Kita kena basuh Berus Basuh Berus Kita cuci Berus dekat Kain Sebab warna hitam ni Dia gelap Besih berus Betul Besih berus Betul Dia dah tak ada color Macam ni Kan Baru kita Ambil warna yang seterusnya Tadi warna yang seterusnya Lepas hitam warna apa Warna coklat Ok cikgu cari warna coklat Ok ni dia warna coklat Cikgu ambil warna coklat Ok untuk watercolor Kita boleh tindai hitam Hitam Oh ni Coklat dia Tak Tak tahu apa coklat tu Dia pakai warna coklat tu Warna apa tu Coklat Yang ni Gelap sikit Ok Lepas dia Bila campur hitam Dan Tempat yang Tu kita Di luar kita Kita Taik luar Haa ni Ini coklat dah Dan Tadi kita ambil warna orange kan Orange Orange Ok 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 Kita letak Ok Tapi watercolor Dia Dia berbeza dengan ni Dia tak nampak blend tu Tapi watercolor ni Kita boleh Sebenarnya Watercolor ni Ialah kita hanya Menggunakan air tu Sebagai contoh Cikgu ambil coklat Air tu sebagai control Kata gelap Gelap ni air Contoh ni tak campur warna pun Kita tak campur Tapi kita nak warna cerah Kita Kita basuh Kita basuhkan berus tu Kita kurang air Kita tarik Pembelan Haa Nak cerah lagi Kita basuh berus lagi Kita ambil air sikit Kita tarik Kita tarik lagi Haa Sama daripada kita dapat Daripada warna cerah Gelap sampai cerah Hanya menggunakan satu warna sahaja Ataupun kita nak warna hijau Ok hijau Cikgu ambil warna hijau Cikgu ambil warna hijau Cikgu ambil warna hijau ni Cikgu ambil warna hijau Color Gelap Gelap Kita guna hijau ni gelap Kan Cikgu ambil warna tu Lebih cerah Cara je Ialah berus tu Kita basuh dulu Basuh berus Cuci berus Pelakkan kain Gunakan air yang bersik Ambil air sikit Dan kita Barulah kita Gunakan warna tu Kita tarik Haa Kita Lembutkan dia punya Yang tu Supaya dia Ada tone dia Ok kalau kita nak Nak ada efek kuning Kita campur lah kuning Ujung-ujung Haa Ok ini Teknik water color Biru pun sama Biru Ok biru Kita ambil mana Protion blue Ok biru Ini biru Kita ambil biru Biru Dapat tak? Ok Gelap Ok ini warna adalah Warna biru yang Gelap Macam mana kita nak Bagi tone dia Cerah Awak jangan tekan lagi Color Awak tekan color Awak sebab tu Color awak Lampak satu warna Dia Kita basuh berus Kita ambil air Basahkan berus Ada air tu Sementara Color ni Belum kering Sementara Color belum kering Kita Basahkan dia Kita tarik Tarik ni Nak habis Nak habis lah Satu dua minit Nak habis lah Ok Lepas tu Lembut kan Tanpa air Ok air ni yang Main peranan Untuk bagi Warna tu Lembut tak lembut Awak nampak? Lembut tak lembut Itulah water color Ok Sama kalau kita nak Campur color Contohnya Campur color Biru dengan Merah Ok awak Ada Ni biru Kan Water color Biru Awak nak campur Dengan merah Kita nak ambil Ber Ok Kita ambil Merah Kalau kita Tak campur Tepi dia macam tu Ok Tapi Water color Cepat Jangan sampai Dia kering Ok Jangan sampai Dia kering Bila kita nak Campur Kita ambil air Ok Tengah dia Ok Campur Dia akan Bercampur Ok Sama dengan Biru dengan Hijau Macam ni ke Lepas Sekarang cik kutu tengok Haa Tengok lagi Kita ambil Kita ambil Biru Dengan kuning Kuning nanti ni Nampak kuning Lepas tu kita nak Nak campurkan dia nanti Kita Awak control Control air Ok Ini contoh Kalau kita menggunakan Water color Ok So panjang lagi Kalau nak belajar Water color Panjang lagi Lagi lah Cik kutu tengok Water color ni Bukan benda yang Kita boleh pandai Masa sari Sama dengan Yang tadi Yang tadi Yang ni So hari ni Kita ajak belajar Dua benda Berwarna dah Sekarang kita dah Minggu ke 9 ni Baru start kita Berjah merwarna Kalau tak kita akan Banyak Berwarna 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 lagi Ok Itu saja Untuk hari ni Ada apa-apa Soalan Ataupun nak tunjuk Deku Ada apa-apa Yang nak tunjuk Cik kukah Cik kukuh ke-color lah Rasha ok, kan boleh yang aku nampak ada garis-garis kan color bagi dia, dia nampak macam blend blend tu dia bercampur bagi dia nampak macam bercampur boleh tak awak tonyo-tonyo-tonyo sampai nampak bercampur Rasha, ni Rasha Rasha siapa lagi yang tunjuk Dian, tunjuk Dian Dian, angkat Dik ok, dia punya, oh, awak pokok daun sikit, ada pokok lain kat bawah lagi, ok, good dia dia pakai apa tu, water color ke pakai caca color ke, pakai crayon pakai crayon, ok ok, boleh lah ok, ok, siapa ni, Hamzah Hamzah, pakai pensil warna ok, Hamzah, bagi blend lagi bagi blend lagi, cantik bagi terang lagi, kan, bagi terang lagi ok, cantik Hamzah, good ada yang lain ada yang lain nak tunjuk tak 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 tak, ok, tak tak apa so, cikgu dah masuk dalam video minggu lepasnya Rasha, yang minggu minggu lepasnya, hari-hari kami, cikgu tak siap lagi dengan Rasha so, nanti cikgu akan masukkan video dalam YouTube atau cikgu bagi link telegram, boleh tengok yang kelas-kelah yang lepas ok, boleh link dah terima kasih banyak-banyak jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye semua bye-bye 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 jumpa lagi nanti bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!